Bakal calon wakil Presiden Mohamim Iskandar alias Caimin menanggapi soal instruksi Yeni Wahid dimana Putri Gus Dur itu meminta agar parisan kader atau parikade dari Presiden keempat Indonesia itu memilih mendukung Prabowo atau Ganjar Pranowo Jadi memberi arahan agar para pendukung Gus Dur tidak mendukung Anis Baswedan yang kini menggandeng Caimin sebagai pacawapres Menanggapi hal itu, Ketua Umum PKB itu menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah urusannya maupun partainya Ia mengatakan bahwa sudah 4 kali pemilu, dirinya dan pihak Yeni Wahid memiliki pilihan yang berbeda-beda Hal yang disampaikan oleh Caimin seusai berziarah ke makam mantan Ketua Dewan Syuro PKB K.H.J. M. Abdul Aziz Mansur di Panjul Goang, Jombang, Jawa Timur pada minggu 10 September 2023 malam Selain itu, Caimin juga menegaskan tak pernah membawa pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dalam sikap dan keputusan PKB Diketahui sebelumnya, Yeni Wahid menyatakan menutup pintu untuk mendukung Anis Baswedan Hal itu disampaikan oleh Yeni saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Jakarta Pusat pada selasa 5 September 2023 Yeni menegaskan bahwa bukan menjadi rahasia lagi untuk keluarga Gus Dur yang telah menyatakan sikap Akan sulit mendukung Capres yang berpasangan dengan Caimin Bahkan hal itu telah diultimatumkan Yeni sejak Caimin masih dalam koalisi Prabowo-Subianto Ia menegaskan bahwa sulit sekali baginya untuk mendukung orang yang sudah mengkudeta Gus Dur Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!